Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencaring channel akan online match Dan juga tentunya disini pencaring channel akan mereview Mas Rudy teman-teman semua Speedster teket-terketter mantul-mantul Dan tentunya ini adalah racikan terbaik untuk si mas Rudy tegedi-kedi Selanjutnya ini adalah statistiknya Dimana boostingannya bisa nyampe 90 Disini sundulannya bisa nyampe ke 80 Kemudian untuk kemampuan defensinya Teman-teman semua semua 90 Kecuali keterlibatan bertahan masih di 88 Kemudian dia juga udah memiliki kecepatan 84 Dengan melompat kontak fisik 91 dan 92 Ini akan sangat enak banget teman-teman semua Untuk memakan bola-bola tinggi Apalagi dia udah ada sundulan dan super atas udara Dan tentunya sekarang kita akan melihat squad Lawan kita terlebih dahulu Wow 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 4-2-1 Informasi apa ini? Ampun 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 Oke disiarkan langsung dari stadion utama Glora Bung Tomo Terjadi pertandingan antara Norwegia Dan juga tentunya Air First Dan tentunya disini teman-teman semua Gue akan langsung ajak mereview mas Rudy Dan kebetulan lawan gue juga menggunakan mas Rudy ya Teman-teman semua untuk center back Jadi teman-teman semua Kita sama-sama bisa melihat mas Rudy Baik ketika gue menyerang ataupun bertahan Dan juga tentunya Mas Rudy ini teman-teman semua Dia agresinya 99 Sehingga kalau kamu lihat tuh Mas Rudy ini galak banget teman-teman semua Dimana dia itu sering ke depan out position Nah resikonya kayak gini nih teman-teman semua Ketika center back itu terlalu galak Teman-teman semua Maka efeknya itu akan menciptakan kekosongan di lapangan tengah Jadi gue saranin hati-hati aja ketika kamu menggunakan mas Rudy Karena dia ini gaya permainannya udah perusak Kemudian ditambah agresinya 99 Pasti akan super galak banget Untuk si mas Rudy ini Dan juga tentunya tuh ini nih teman-teman semua Bahayanya kamu menggunakan back-back perusak itu ya kayak gini Dan juga tentunya disana Nah ini nih Ini adalah skill pemblokir ya teman-teman semua Dan digabung dengan intersepsi Sehingga kalau kamu lihat Tadi umpan-umpan yang kayak gitu itu Bisa dengan mudah dipotongin sama mas Rudy Karena tentunya mas Rudy ini udah memiliki skill intersepsi Dan juga tentunya pemblokir termantul-mantul Dan juga tentunya teman-teman semua Gue saranin sih kalau kamu menggunakan si mas Rudy Duetin dengan back yang gaya permainannya adalah Pembangun serangan ya Karena biasanya teman-teman semua pembangun serangan itu Enggak terlalu galak ya Biasanya agresinya enggak terlalu tinggi Jadi padu padankan aja Supaya si mas Rudy ini yang galak Kemudian yang pembangun serangan itu adalah back yang kalemnya Sehingga pertahanan kamu akan lebih aman Dan juga mendapatkan bola giveaway Disana Messi Taka si kesin langsung saja berikan play Sing Taka si kesin Termantu-matu Secara pengejutnya teman-teman semua Mendapatkan bola giveaway Dan langsung saja Jangan dibuang Uang 36 karat 100% masuk Taka si kesuk Apalagi ini Leo Messi Taka si kesi yang versi ganteng Termantul-mantul Dan disini bisa kamu lihat Ini baju Norwegia Bagus banget sih teman-teman semua Gue juga suka nih Baju timnas Norwegia ini Dan juga tentunya Disini teman-teman semua Kita langsung saja percepat ke babak kedua Karena setelah gol tadi Tadi cuma main-main di tengah saja Teman-teman semua tidak ada Serangan-serangan yang terlalu Membabi buta Dari lawan gue Dan juga tentunya disana Masih ada Pavel Nerved Dipotong kembali oleh Mark Winions Dan juga tentunya disana Masih ada Aruminige Berikan crossing kembali Namun disana masih ada Mas Rudy Nah ini Mas Rudy bagus nih teman-teman semua Untuk menghalau bola-bola atas Karena melompatnya Sudah 90 plus Teman-teman semua Jadi bukan kaleng-kaleng juga sih Untuk si Mas Rudy ini Cuma minusnya Emang kayak gitu sih Teman-teman semua Dia ini terlalu galak Sehingga sering out of position Dan disini Aduh Aduh Mas Rudy nya ngelawak Ampun Ampun-ampun Lalalala Disana Mas Eda Balinga Manis Mace Masra Primadona Berikan bola bawah Aduh Gila-gila-gila-gila Hampir aja teman-teman semua Dihukum Satu gol dari Erling Halanta Kelan-kelan ini Mas Rudy ini Agak lawak juga Teman-teman semua Kalau disuruh Kontrol-kontrol bola Mungkin update meta sekarang Ya karena gue ngerasain Di meta sekarang ini Dribbling-dribbling Agak sedikit berat ya Teman-teman semua Jadi kayaknya sih Setelah update kemarin Agak sedikit ada Terjadi pergeseran meta ya Teman-teman semua Cuma balik lagi Sekarang gue juga Lagi uji coba Cuma yang gue rasain Sekarang itu lebih enak Kalau kamu menggunakan Skema 3 penyerang Dan juga tentunya Disana Mbak Pe Langsung saja kita Kok double touch nya ke kiri Padahal kalau double touch Ke kanan itu enak banget Mbak Pe Ampun Ampun-ampun Nah disini gue ngerasain Kalau di update sekarang itu Lebih enak menggunakan Formasi 3 penyerang ya RWF, LWF Dan juga tentunya CF Entah kenapa ya Kalau di update Anjak sebelumnya Teman-teman semua Agak cukup kesulitan Gue menggunakan RWF sama LWF Tetapi Di update-an yang sekarang Gue ngerasain Lebih mudah aja Menggunakan RWF dan LWF Teman-teman semua Ketika dalam pola penyerangan Berasa teman-teman semua Lebih enak aja Untuk mencari ruang Untuk mengeksplorasi Pertahanan dari lawan gue Dan juga tentunya disana Masih ada kemaving Namun ditutup kembali Disana Eric Sian Berikan umpan cantik Manis Manjum Mesela Primadona dipotong kembali oleh Mas Rudy Nah ini nih teman-teman semua Keuntungan Mas Rudy Karena agresinya 99 Dia galak banget Jadi cukup mudah Untuk memotong umpan-umpan Cuma resikonya Teman-teman semua Kalau Mas Rudy gagal Untuk menghalau umpannya Itu tengah langsung kosong melompong Teman-teman semua Jadi Emang ada positif dan negatifnya Ada juga tentunya disana Neymar Berikan umpan Namun dipot Langsung saja teman-teman semua Dihukum satu gol oleh Erling Ha Lantakalan-kelantar Mantul-mantul Ini halannya versi English Selection Yang gaya permainannya adalah Pemburu Keluang Tapi Harusnya sih lebih gagian Yang gaya permainannya adalah Pemburu gol Termantul-mantul Dan juga tentunya Disini Kita akan langsung aja Mencoba membangun pola penyerang Kembali disana Masih ada Mas Ridwan Berikan umpan Cantik Manis Manjum Sera Primadona Mbak Peh Langsung saja berikan tendangan Aduh dia belum punya penendang lengkung luar Kayaknya teman-teman semua Disuruh placing Malah nendangnya jadi pelantak Kelan-kelan Termantul-mantul Dan juga tentunya disana Masih ada Erick Sheen Mencoba mencari kawan kembali Berikan kembali kepada Roberto Carlos Disana masih ada Erick Sheen Berikan kembali kepada Erick Sheen Disana Ridwan Berikan tendangan stunning shoot Teka shoot ke shooter Termantul-mantul Ini keepernya ngeri-ngeri juga sih Teman-teman semua Dari tadi di Sundal Sundul Masih tetap aja bisa dihalangin Sama keeper lawan dua Dan juga tentunya Kita akan melakukan Variasi corner terlebih dahulu Teman-teman semua disana Erick Sheen Langsung saja kita berikan crossing Disana Ridwan lewang gol Ski Gila-gila-gila-gila Ini kayaknya udah lebih dari 3 kali sundulan Bisa ditepis-tekepis-kepis Oleh keeper lawan gua Dan juga tentunya Langsung aja Sekarang kita berikan bola Langsung aja Disana Mas Ridwan Lewang gol Ski Termantul-mantul Kotor-kotor Terminator Ridwan lewang gol Ini bos Senggol dikitong Ngeri Kiri-kiri Nah BTW Gua ini menambahkan Skill super sub ya Untuk si Mas Ridwan lewang gol Ski Makanya ketika gua Masukan di bawah kedua Pemainannya menjadi Ngeri-ngeri-ngeri Teman-teman semua Ada juga tentunya Disana Masih ada Opa Berikan umpan terobos Namun dipotong kembali Disana Halan Berikan umpan terobos Namun disana Masih ada Ski Mitchell Tekacel-kecel Langsung saja Kita lemparkan ke depan saja Bolanya Namun disana Masih ada Deris Mencoba membangun Pola penyerang kembali Langsung saja Disana Halan Berikan tendangan Yang untungnya saja Tidak terlalu keras Bagi Ski Mitchell Tekacel-kecel Bisa kali Satu gol lagi Langsung saja Teman-teman semua disana Masih ada Hakimi Mencoba membangun Pola penyerang kembali Berikan kepada Mbak Pe Namun dipotong kembali Teman-teman semua Oleh Open Sharing Channel Juga tentunya disana Masih ada Enzo Fernandez Berikan serangan 7 hari 7 malam Menggempur pertahanan Open Sharing Channel Dan juga tentunya disana Masih ada Mas Rijak Berikan umpan cantik Manis Maja Mesra Prima Dona Kembali Dipotong kembali Oleh Hakimi Tekami-kemi Termantul-mantul Gila-gila-gila Di menit-menit terakhir ini Teman-teman semua Gue diberikan serangan 7 hari 7 malam Oleh lawan gue Ampun Ampun-ampun-ampun Dan mungkin itu saja Teman-teman semua Yang bisa saya berikan Terima kasih telah menonton Sehat selalu Untuk kamu dan juga keluarga Selam serumput Di Indonesia Malaysia Dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh